Halo Tribuners, kembali lagi di Tribun News On Camp, kali ini barengan sama Bunga Pradipta. Nah, di perbincangan kali ini kita kedatangan tamu seorang tukang jalan jajan yang terkenal dari Pontianak, bernama Mas Doni Prayudi atau biasa dikenal dengan Dodon Jerry. Yuk kita simak. Halo Mas Dodon, selamat sore. Halo, apa kabar? Iya, Alhamdulillah. Baik, gimana Mas Dodon kabarnya? Aku juga lagi baik banget nih, kebetulan, karena lagi lebih banyak di rumah sih, nggak ada aktivitas yang terlalu berat lah ya. Oh, jadi kayak lebih banyak waktu buat istirahat juga ya Mas ya? Betul, untuk traveling-nya ya. Kalau yang lain udah tetap aja. Iya, iya, iya. Oke Mas, aku mau tanya-tanya dulu nih seputar Mas Dodon waktu, sampai sekarang masih kan Mas jadi food traveler-nya? Masih, masih. Jadi aku masih senang jalan, boleh senang makan. Oh gitu. Sama Mas kalau makan juga aku suka kok. Makanya. Aku ngerjain apa yang semua orang suka. Iya. Jadi gimana sih Mas ceritanya? Awalnya Mas Dodon ini bisa terjun di dunia travel blogger ini? Oke, jadi sebenarnya aku tuh dulu kerjanya tuh di TV, di media juga. Jadi lumayan lah. Tapi awal-awalnya aku memang orang radio ya, kerja di radio. Terus ada satu TV swasta yang buka lamaran. Besar waktu tuh mecahkan rekor muri di Jakarta, aku ikut daftar. Oh, iya. Mau tau dong TV-nya apa, ikut. Dan kebetulan di tahun itu aku lolos tuh, di antara puluhan ribu orang itu. Terus aku dapat program berita waktu itu awalnya. Oh, aku dapat program berita. Awalnya tuh di hard news bahkan. Jadi jam 2 subuh, jam 1 subuh bahkan aku udah harus ke kantor, nyiapin untuk berita pagi jam 5 kan. Jam 5 pagi beritanya. Iya. Jadi aku harus nyiapin semuanya lah, mulai sampai ngebangunin host aku juga pernah. Kan mereka tuh ada gitu loh. Iya. Karena mereka gak ada. Nah, setelah dapet itu kerjaan, terus aku dipindahin di visinya. Wah, aku seneng dong. Berarti aku gak bakal bangun tengah malam, bukan bangun tengah malam lagi ya. Jamnya lebih ternata. Jam tidurku tuh berubah banget lah. Dapet program katanya. Kamu bakal dapet program outdoor katanya. Jadi kamu gak di indoor lagi. Wah, seneng banget banget. Nah, ternyata setelah aku dikasih tahu, aku tuh dapetnya wiskul waktu itu. Wisata kuliner. Tahu dong pembawa acaranya siapa. Iya. Waktu itu almarhum Pak Bondan Winarno ya. Iya, legend banget itu. Iya, salah satu guru saya lah ya waktu itu. Jadi saya dapet program itu, saya jadi research and development waktu itu. Jadi otomatis sebelum beliau itu turun ke satu tempat yang mau dituju, saya turun duluan. Jadi saya ngecek semuanya nih. Tempat apa yang bagus untuk dikunjungi. Terus apa makanan yang enak. Memadai gak untuk dishooting. Dan sebagainya, dan sebagainya. Banyak lah ya. Nah, dari situ kan saya punya banyak catatan tuh. catatan tentang kuliner, catatan tentang perjalanan saya. Jadi hidup saya tuh dari satu penerbangan ke penerbangan lainnya. Banyakan di udara waktu itu ya. Pagi di pantauan. Sorenya tuh udah bisa di medan loh. Oh, jadi kayak secepat itu ya mas ya? Pindah-pindah. Waktu itu kan wisata kuliner itu tayangnya setiap hari. Setiap hari kan. Jadi otomatis aku juga harus cepat bergerakannya. Jadi aku research, research, research. Setelah itu aku selesai research satu tempat, aku pergi tempat lain. Nah, catatan perjalanan aku tuh banyak banget. Itulah yang awal mulanya. Kenapa aku nulis? Supaya kuliner, ilmu-ilmu kuliner yang aku dapat. Baik itu dari tempat makannya. Maksudnya kan saya nyatet tuh. Oh, makanan yang enak. Karena bumbunya ini, 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 gitu kan. Cara masaknya begini, begini, begini. Wah, aku dapat. Aku akhirnya bisa masak, gitu kan. Oh, awalnya di situ. Belajar ilmunya juga, ilmu gastronomi, ilmu tentang hospitality, terus ilmu permasakan lah. Kenapa dia tampilannya harus begini? Kenapa ini? Akhirnya aku belajar semua. Dan dari situlah aku menulis. Jadi apa yang sudah aku kerjakan, aku tulis. Nah, tulisan ini tuh sayang, gitu loh. Hilang kan? Nah, mulailah aku nge-block. Jadi 2007, 12 tahun. Aku mulai nulis di blog. Waktu itu masih jaman, ya ampun, orang malah gak tahu nge-blocknya, malah sibuk main Friendster waktu itu. Iya, tahun segitu tahun Friendster. Sebelum Facebook, ya. Jadi, nah di situ aku mulai nulis. Sampai sekarang tuh. Terus aku juga masih di TV, tapi pindah waktu itu. Pindah. Pindah. Kita pernah satu grup dulu, ya. Saya di Kompas TV, Pontianak. Itu cukup lama saya dulu. Di Pontianak ada setelah lima tahun. Nah, jadi setelah lima tahun. Saya pegang program kuliner juga. Pegang program news juga. Banyak deh. Iya. Terus, saya tetap di radio tuh. Walaupun saya pindah kemana-mana, saya tetap. Karena radio tuh kayak... Separuh hidup gitu loh. Darah-darah yang udah mengalih. Iya. Itu tuh, kita jalanin. Gitu. Itu awal-awal saya nulis, nulis-nulis aja gitu loh. Enggak. Enggak ada untuk... Going to be professional atau untuk dibayar tuh belum. Dulu awalnya cuman untuk pribadi aja ya, Mas, ya. Karena itu awal tadi saya pengen apa yang saya dapet, itu saya gak lupa. Saya simpen di blog. Karena di blog itu saya bisa ngecek kapanpun saya di pesawat. Saya bisa, oh iya saya mau ngerjain ini. Nanti saya posting. Jadi saya gak hilang gitu. Kalau di buku kan, bukunya ketinggalan. Karena saya sobek, gak ujar. Gila. Iya, lebih fleksibel kalau lewat blog itu. Di awalnya. Iya. Kalau sekarang kan, aku lihat di blognya Mas Doron juga. Mas Doron ini gak cuman jadi travel blogger juga. Gak cuman jadi travel blogger aja. Tapi juga masih kerja di radio. Masih kerja di event planner. Terus susah gak sih bagi waktunya? Semua itu well planned ya. Maksudnya udah ada schedule-nya. Jadi aku tuh gak punya masalah. Yang jadi masalah kalau orang yang pengennya cepat-cepat. Tiba-tiba. Atau mendadak. Nah itu pasti gak bisa. Dan aku tuh orangnya. Dari dulu sih karena kerja di media ya. Manajemen waktu. Manajemen waktu tuh pasti mati deh. Bos gak mau tau. Pokoknya harus dapet. Harus bisa. Nah itu aku terapin dalam kehidupan aku sehari-hari. Jadi semua tuh well organized. Aku akan masukin ke jadwal A, B, C, D, E, F, G. Mana yang gak bisa ditunda. Mana yang bisa ditunda itu udah aku siapin semuanya. Gitu. Jadi aku tetap on track lah istilahnya. Termasuk dalam hal aku traveling lah. Traveling ini baru-baru aja. Aku gak dari dulu nulis travel itu. Baru aku kalau nulis travel. Fokusnya dulu tuh ke kuliner. Travel itu baru. Jadi travel itu aku mulai nulis sekitar 2015. Waktu itu aku mau memutuskan untuk resign dari TV. Karena aku pengen menemukan jalan hidupku. Lo kok kayak ninja ya. Jadi aku nih suka traveling gitu. Dari dulu aku suka traveling. Bahkan dari kuliah, dari SM aku sering ikut pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa gitu ya. Pernah kuliah di luar juga. Kenapa aku tuh gak bener-bener seriusin untuk jadi backpacker gitu loh. Nah 2015 aku mulai nyoba tuh. Mulai ngeliatin blog-blog travel blogger yang hits lah pokoknya ya. Terus mulai belajar dari mana sih nyusun itinerary kalau misalnya kamu mau jadi solo traveler. Nah akhirnya aku gabung dengan grup-grup backpacker lah ya. Ya, backpacker dunia lah. Komunitas backpacker A, B, C, D, E, F, G. Terus ketemu dengan temen-temenku yang sesama punya minat. Akhirnya mulai tuh kami jadi punya jadwal untuk traveling bareng gitu. Walaupun gak berangkat bareng, tapi biasanya ada di satu titik yang kami ketemu. Jadi awalnya itu. Itu sebelum Mas Daudun memutuskan untuk membuat buku atau? Sebelum, jauh sebelum. Oh masih jauh? Jauh. Buku itu 2017. 2017 lahirnya. Saya 2015. Jadi kenapa sih saya itu memutuskan untuk menulis buku? Dalam setiap langkah hidup saya, saya harus punya achievement dalam hidup saya. Misalnya saya pengen jadi foodist. Apa sih yang harus saya capai? Saya pengen jadi food blogger. Orang suka banyak salah loh ya pengertian food blogger, foodist, foodgram, dan sebagainya. Banyak orang yang bilang saya food blogger, tapi ditanya blognya apa dia gak punya. Jadi dia bukan food blogger dong. Iya kan? Harusnya kalau dia food blogger, dia menulis makanan di blognya. Kalau dia cuma punya Instagram, itu bukan food blogger namanya. Itu orang suka salah kapra dan mengaku. Inilah namanya sekarang yang gampang mengaku-ngaku. Nah harusnya label itu diberikan orang lain sebenarnya. Nah, saya pengennya ada achievement. Jadi, 2015 saya jadi travel blogger. Saya mau punya achievement. Kalau jadi travel blogger aja, saya gak bisa terkenal. Apa yang saya lakukan? Saya coba ikut, waktu itu ikut lomba 15 traveler Indonesia versi majalah. Ada saya ikut itu dan akhirnya saya sampai ke 25 besar waktu itu. Oh, ternyata saya bisa mencapai untuk seorang yang baru gitu loh. Nah, itu achievement banget buat saya. Jadi, saya makin semangat. Oke. Di berikutnya lagi, di bulan berikutnya, saya punya achievement lagi. Oh, saya harus belajar fotografi. Saya belajar cara foto. Walaupun saya bukan fotografer ya. Saya gak pernah bilang saya fotografer. Tapi, saya belajar fotografi. Saya juga bukan food fotografer. Orang suka bilang, kamu food fotografer? Enggak. Saya suka foto makanan. Saya gak berani ngasih label itu. Karena saya gak ada background sekolah apa sekalian macam. Saya murni atau tidak. Nah, achievement berikutnya, saya pengen kalau saya mau dikenal ya, saya harus nulis di majalah. Harus punya karya. Iya, majalah atau koran atau apalah. Nah, mulailah saya menulis. Saya pengen achievement itu. Pertama sih dari majalah, majalah-majalah yang grade-nya B gitu ya, kelas B gitu loh. Tidak terlalu famous di kalangan banyak orang. Nah, achievement berikutnya, saya mulai tuh masukin Kompas. Senang banget. Karena saya paling tidak, saya ini kan pernah berada di grup itu. Kalau saya gak punya tulisan di Kompas, kan rasanya gimana gitu kan. Terus masuk ke majalah-majalah yang dikelola oleh Kompas Gera Media. Ya, sampai saya masuk ke majalah Inti Sari itu achievement banget buat saya. Itu majalah udah puluhan tahun. Masuknya gak gampang. Dan saya bisa di situ dalam waktu beberapa bulan tulisan saya berapa kali naik gitu loh. Karena saya memang kejar, pokoknya saya masukin Inti Sari itu 4 atau 5 tulisan itu masuk gitu. Sampai ke majalah penerbangan kayak Garuda, segala macem. Betapa bangganya saya bisa mencapai achievement itu. Sampai saya kenal dengan banyak editor. Sampai ada beberapa majalah dan juga korea luar negeri yang akhirnya tertarik gitu dengan teman-teman saya. Itu achievement baru lagi. Akhirnya saya belajar lah lagi menulis bahasa Inggris dengan grammar walaupun acak adut ya. Lebih parah daripada Google Translate. Tapi paling tidak saya sudah mencoba. Saya tulis untuk beberapa majalah luar dan juga koran luar. Dan itu juga lumayan gitu loh. Dari situ saya pikir bahwa ternyata hobi ini tuh uangnya banyak gitu loh. Maksudnya ya kamu bisa dapetin duit buat kamu next traveling gitu loh. Dengan cara jual tulisan, jual foto. Itulah yang saya lakukan. Akhirnya saya mulai profesional. Intinya nih maksudnya profesional itu bukan berarti saya jadi amak duit. Enggak. Jadi sekarang setiap saya pergi kemana, saya selain membuat itinerary untuk perjalanan, tapi saya juga membuat itinerary untuk tulisan saya. Jadi apa sih yang mau saya kejar gitu loh di situ. Apa sih tulisan tentang apa yang mau saya dapatkan? Liburan tuh gak cuman seneng doang, tapi juga bisa nyambi kerja gitu kan ya. Betul. Tapi saya gak mau tertekan oleh deadline ya. Maksudnya kamu harus bilang enggak. Saya kumpulin dulu semuanya. Nah sampai di 2017 itu, saya searching di Google. Saya tuh selalu membuat sesuatu tuh berbasis data. Saya gak mau serampangan. Begitu saya searching di Google, buku tentang India dalam bahasa Indonesia itu cuman satu. Boleh searching di tahun 2017. Itu buku India dalam bahasa Indonesia cuman satu. Dan itu digabung. Tidak hanya India. Oh jadi gak mengulip tentang India aja, tapi masih digabung sama negara lain. Karena mungkin dia berjalan ke dua negara itu. Jadi India dan negara yang ditulisnya itu. Nah saya kenalan dong dengan penulisnya. Sampai sekarang saya masih menemani. Beliau sekarang di Houston, di Texas. Beliau itu kerja di minyak, jadi punya banyak duit untuk jalan-jalan, punya banyak kesempatan. Jadi minyak gitu loh. Saya, Kak Rini, Rini Arganti. Dia nulis tentang India. Jadi saya tanya, Kak gimana ini gini-gini? Oke dia ngasih tau saya. Oke. Dari situ, saya buat itinerary saya untuk perjalanan kurang lebih satu bulan. Di sana. Saya kerjakan itinerary-nya dulu. Baru kemudian saya hunting tiket itu enam bulan sebelum saya berangkat. Karena pasti lebih murah dong kalau hunting. Iya. Hunting jauh hari. Jauh hari. Nah, dari situ saya mulai membuat buku. Ternyata prosesnya itu cukup panjang. Tapi untungnya teman-teman di Kompas Gramedia ini baik banget sama aku gitu loh. Nah, Grasindo yang saya bikin ya. Iya. Jadi editor aku tuh selalu bilang, ini yang kurang, ini yang salah. Kamu jangan lupa sebutin. Jadi, kamu tuh bekerja sama dengan baik, sehingga jangka waktu dari penulisan sampai terbit itu hanya sembilan bulan. Itu hitungannya cukup pendek ya. Dari nol sampai seratus. Jadi emang. Dari nulis, foto, edit, proses pra cetak, cetak, promo, itu sembilan bulan. Jadi komunikasinya memang lancar. Jadi, ya, walaupun buku pertama ini termasuk yang cepat dan juga gak ada kendala ya, Mas, ya? Iya. Karena sebelumnya saya juga sudah banyak sih kolaborasi dengan penulis lain. Terus mereka juga lihat portfolio dengan tulisan-tulisan saya yang sering dimuat di koran. Jadi, untuk tata bahasa itu mungkin lebih gampang sesuai dengan apa yang mereka mau. 2019 saya ada buat buku juga sebenarnya. Cuman, bukunya itu dalam bahasa Inggris. Bareng sama penulis teman saya dari Malaysia. Oh, yang ini tentang leveling juga? Oh, teman-teman. Nah, Purnil. Oke. Jadi, kalau dibilang buku Best of India itu buku pertamanya, Kak Dodon, itu buku pertama yang dikerjakan sendiri. Iya, dikerjakan sendiri. Nah, itu tadi perbincangan kita bareng sama Mas Doni Prayudi atau Mas Dodonjeri. Saksikan terus Tribun News on Cam bersama tokoh-tokoh lainnya hanya di channel tribunews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.